Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Yaitu mengenai kasus Adi Armando Dimana Kris Natali Ini mengaitkan dengan Relawan Anish Baswedan Jadi kemarin pada tanggal 11 April 2022 terjadi aksi demo Di depan gedung DPR Kemudian Ada insiden Dimana Adi Armando dipukuli oleh Masa sehingga mukanya Bok belur dan tidak hanya Itu teman-teman celana Adi Armando Hilang Dipelorot oleh orang Tak dikenal karena yang memeloroti Teman-teman sampai hari ini juga belum ketemu Siapa yang Mengambil Atau Melepas Celana Adi Armando Sampai-sampai Pengacara Adi Armando Membuat sayembara Siapa yang bisa menemukan Orang yang Mengambil celana Adi Armando Akan mendapatkan hadiah 50 juta rupiah Namun teman-teman Sampai hari ini Belum ketemu Siapa yang Mengambil celana Adi Armando Walaupun sayembara itu Sudah diumumkan oleh Pengacara Adi Armando Nah teman-teman Terkait apa yang disampaikan oleh Kris Natali Yang mengaitkan Kasus Pemukulan Kepada Adi Armando Dengan relawan Anis Ini yang menimbulkan Masalah teman-teman Karena Ketua relawan Anis Ini tidak pernah Mengerahkan masa Relawan untuk Melakukan aksi demo Apalagi untuk Memukuli Adi Armando Itu tidak pernah Dilakukan oleh Relawan Anis Tetapi Kris Natali ini Mengaitkan Dengan relawan Anis Baswedan Nah kali ini teman-teman Kris Natali Memberikan Penjelasan Kenapa Mengaitkan dengan Relawan Anis Baswedan Yang ada Kaitannya dengan Pemukulan Adi Armando Kita akan baca Berita teman-teman Dari CNN Nasional Kris PSI Ungkap Alasan Singgung Relawan Anis Di kasus Adi Armando Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia PSI Kris Natali Buka suara Soal pernyataannya Yang menyinggung Grup WhatsApp Relawan Anis Baswedan Dalam kasus Pengeroyuan Penggiat media sosial Adi Armando Kris Mengatakan Dalam pernyataan Yang ditayangkan Di Youtube Cokro TV Ia tidak pernah Mengatakan Bahwa pengeroyuan Dipicu oleh Relawan Anis Jadi Kris ini Mengatakan Tidak mengatakan Bahwa Pengeroyuan Dipicu oleh Relawan Anis Berarti kan Yang melakukan Bukan Relawan Anis Oke Jadi ini Cukup bisa dipahami Teman-teman Dimana Kris Natali Ini tidak pernah Mengatakan Bahwa pengeroyuan Itu dipicu oleh Relawan Anis Mesej saya Adalah Jika benar WA Group Itu milik Relawan Anis Maka Percakapan Yang beredar luas Itu Mengindikasikan Ada hubungan Atau komunikasi Antara Relawan Yang di Grup WhatsApp Dengan Masa aksi Yang Kemudian rusuh Kata Kris Saat Hubungi CNN Nasional Indonesia .com Rabu 24 April Soal Siapa Yang memicu Pengeroyuan Ia mengaku Tidak Menyinggung Sama Sekali Poinnya Kata Dia Lebih Kepada Adanya Hubungan Antara Dua Hal Tersebut Hubungannya Apa Kalau Benar Percakapan Itu Milik Relawan Anis Iya Itu Yang Harus Dicari Tahu Katanya Dia Mengaku Sempat Menyinggung Soal Grup Relawan Anis Itu Karena Ingin Membuat Terang Peristiwa Tersebut Pengusutan Tidak Sekedar Berhenti Di Pelaku Namun Sampai Ke Aktor Interektual Screenshot Itu Kan Beredar Luas Tidak Sekedar Percakapan Tapi Juga Ada Unggan Foto Selfie Dengan Latar Adi Armando Di Belakangnya Katanya Grace Sebelumnya Sempat Menyinggung Grup Whatsapp Relawan Anis Baswedan Dalam Kasus Pengroyoan Terhadap Penggiat Media Sosial Adi Armando Di Aksi Mahasiswa Pernyataan Grace Didukung Dengan Sebuah Tangkapan Layar Yang Beredar Di Media Sosial Berisi Percakapan Seseorang Yang Mengabari Dalam Grup Ade Berada Di Lokasi Tersebut Jika Itu Benar Ia Meyakini Ada Hubungan Antara Relawan Anis Dengan Penumpang Gelap Dalam Demo Oleh Aliansi BMSI Salah Satu Angkota Grup Yang Wajah Bukan Mahasiswa Usia Saya Perkirakan Di Atas 45 Tahun Melaporkan Kehadiran Ade Armando Melaporkan Kehadiran Ade Armando Di Aksi Demo Dan Dia Minta Tolong Agar Informasi Ini Diteruskan Ke Masa Aksi Dengan Tujuan Agar Masa Menggeruduk Ade Kata Chris Dalam Sebuah Video Yang Di Kanal YouTube Cokro TV Rabu 13 April Relawan Anis Telah Membantah Dugaan Chris Natali Ketua Umum Jaringan Nasional Milenius Pusat Mohamad Ramli Rahim Membantah Pihaknya Menggerakkan Masa Untuk Turun Aksi Menolak Wacana Penundaan Pemilu 2024 Maupun Perpanjangan Jabatan Presiden Hingga Memicu Pengeroyuan Adi Armando Menurut Ramli Tudingan Chris Mudah Dipatahkan Jika Hanya Bermodalkan Potongan Gambar Grup Whatsapp Ia Menyatakan Bahwa Potongan Gambar Kini Terlalu Mudah Direkayasa Relawan Anis Lainnya Chris Khalifa Tidak Mau Ambil Pusing Terkait Tudingan Chris Yang Menyeret Relawan Orang Nomor Satu Dika Itu Dalam Kasus Pengeroyuan Adi Armando Case Mengaku Tak Bisa Memastikan Relawan Anis Teribat Dalam Kasus Adi Ia Justru Mencipir Case Pun Menuding Balik Kepada PSI Sendiri Yang Membuat Tangkapan Layar Grup Whatsapp Yang Dimaksud Oleh Chris Tersebut Mana Bisa Kita Pastikan Relawan Anis Itu Dia Siapa Atau Bukan Identifikasinya Seperti Apa Memang Relawan Anis Ada Anggotanya Kata Dia Kepada CNN Pada Rabu 13 April 2022 Nah Itu Teman-teman Yang Disampaikan Oleh Chris Natali Bahwa Terkait Pengeroyuan Terhadap Ade Armando Ini Ada Kaitannya Dengan Relawan Anis Dia Menilai Karena Ada Temuan Screenshot Grup Whatsapp Dimana Dalam Screenshot Itu Ada Gambar Seorang Yang Latar Belakangnya Itu Ade Armando Jadi Inilah Yang Dikaitkan Oleh Pihak Chris Natali Tetapi Pertanyaannya Apakah Dengan Modal Screenshot Grup Whatsapp Itu Bisa Dijadikan Bukti Bahwa Ada Relawan Anis Dalam Aksi Pengeroyuan Atau Relawan Anis Ada Kaitan Dengan Pengeroyuan Ade Armando Apakah Cukup Dengan Screenshot Tersebut Karena Namanya Screenshot Itu Bisa Setiap Orang Membuatnya Teman-teman Apalagi Merekayasa Screenshot Tersebut Jadi Itu Tidak Bisa Dijadikan Alasan Kuat Bahwa Terjadinya Pengeroyuan Itu Ada Kaitannya Dengan Relawan Anis Nah Kalau Kita Melihat Seperti Ini Maka Kita Ingat PSI Jadi Chris Natali Ini Pembina PSI Nah PSI Sendiri Teman-teman Ini Seringkali Mengkritik Pak Anis Baswedan Tidak Hanya Masalah Banjir Majat Tetapi Juga Formula E Kemudian CIS Kemudian Sumursapan Itu Juga Dikritik Habis Oleh Pihak PSI Padahal PSI Ini Partai Yang Sifatnya Nasional Tetapi Kenapa Yang Dituju Kok Tetap Pak Anis Pak Anis Baswedan Kok Tidak Mengkritik Pak Jokowi Sebagai Kepala Negara Sebagai Presiden Ini Tidak Pernah Dikritik Oleh PSI Tetapi Yang Dikritisi Terus Ini Cuman Pak Anis Baswedan Padahal Pak Anis Baswedan Itu Hanya Gubernur DKI Jakarta Tetapi Masih Ada Gubernur Gubernur Yang Lain Selain DKI Jakarta Tetapi PSI Terus Mengkritisi Kepada Anis Baswedan Bahkan Ada Puser Puser Yang Menyerang Pak Anis Baswedan Apalagi Ini Teman Teman Ada Dermando Yang Dipukuli Masa Kris Natali Mengaitkan Dengan Relawan Anis Jadi Kok Mudah Sekali Mengaitkan Kepada Relawan Anis Padahal Relawan Pak Anis Sudah pernah Mengatakan Tidak Pernah Menyuruh Untuk Memobilisasi Masa Untuk Aksi Demo Bersama Mahasiswa Di 11 April 2022 Jadi Tidak Ada Upaya Dari Relawan Anis Untuk Memobilisasi Masa Melakukan Aksi Demo Apalagi Memukuli Ade Armando Itu Tidak Dilakukan Oleh Relawan Anis Tetapi Pihak Kris Natali Ini Kok Begitu Mudah Mengaitkan Anis Hanya Permodalkan Dengan Screenshot Group Whatsapp Ini Yang Kita Sayangkan Teman Teman Apalagi Kris Natali Ini Adalah Dewan Pembina BSI Tetapi Yaitu Teman Teman BSI Yang Selalu Mengkritik Kepada Pak Anis Baswedan Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh